Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Apa kabar? Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di perkuliahan di mata kuliah algoritma dan pengrograman 1 kita ketemu di pertemuan kedua ini ya oke di pertemuan kedua ini kita akan langsung masuk ke dalam materi yang kita akan bahas itu adalah tentang pengendalan algoritma dimana pertemuan pertama kemarin saya sudah menjelaskan tentang kontrak perkuliahan ya kita sudah menyepakatinya kemudian RPS dan materi-materi yang akan kita pelajari jadi mudah-mudahan kontrak kuliah yang sudah kita sepakati bisa kalian jalankan mulai dari hari ini sampai dengan seterusnya akhir semester nanti baik, karena masih pagi kita warming up dulu sebelum kita mulai masuk materinya jadi warming upnya saya minta ya kalian kemudian ambil salah satu barang yang ada di sekitar kalian kemudian kita jadikan barang itu sebagai penyemangat kita pada hari ini misalnya kalau saya mau ambil apa ya oke saya ambil saya punya flash disk saya mau flash disk tahu fungsi flash disk? iya fungsi flash disk itu adalah untuk menyimpan file atau menyimpan data jadi fungsi flash disk adalah untuk menyimpan data jadi mudah-mudahan hari ini saya siap untuk menyimpan semua materi semua pembelajaran yang diberikan begitu jadi saya akan mulai manggil beberapa orang untuk memberikan kata-kata semangatnya oke baik begitulah brainstorming kita mudah-mudahan bisa menjadi semangat kita untuk hari ini, besok, dan seterusnya sekarang kita langsung saja masuk ke dalam materi mengenai pengenalan algoritma nah sebelum masuk ke dalam materi saya jelaskan dulu sub capaian pembelajaran kita yang pertama mahasiswa mampu mendefinisikan atau memampu memahami definisi dari algoritma dan yang kedua mahasiswa mampu memberikan contoh dan membuat algoritma yang baik oke sebelum saya masuk mengenai pengertian dari algoritma saya mau kasih contoh dulu nih nah katanya disini saya sudah siapkan sebuah video tentang cara membuat mie instan yang benar agar hasilnya enak mungkin semuanya dari sini mahasiswa sudah pernah kan membuat mie instan makan mie instan udah pasti pernah kan bikinnya mudah-mudahan semuanya udah pernah pasti pernah membuat mie instan gampang sekali mungkin ada yang mau cerita dulu bagaimana cara membuat mie instan versi versinya ala chef kalau sekarang kan musimnya ala chef silahkan ya ya itu terima kasih ya itu adalah cara membuat mie instan versi dari chef ani chef ani sudah menjelaskan bagaimana versi dari membuat mie instan yang enak katanya nah disini saya juga sudah menyiapkan satu buah video ya video cara membuat mie instan yang enak tapi dari versi youtuber ini ya saya juga ngambil dari youtube kita tonton bersama-sama dulu ya kali ini aku akan membuat oke itu adalah versi ya cara membuat mie instan dari youtuber nah sekarang saya punya contoh yang kedua ya contoh yang kedua ini adalah cara membuat teh manis cara membuat teh manis gimana sih caranya pernah minum teh manis kan pernah bikin teh manis kan nah sekarang kita lihat nih bagaimana cara membuat teh manis yang pertama apa masuk ke dapur kedua siapkan alat bahan ketiga masukkan teh celup ke dalam gelas ini pakai teh celup ya bukan menggunakan teh bubuk karena beda cara pembuatannya kalau pakai teh bubuk kemudian yang keempat tuang air panas ke dalam gelas kelima masukkan gulanya terus aduk-aduk hingga larut hingga gulanya larut kemudian yang terakhir teh siap disajikan bisa kalian minum dengan pakai apa roti biskuit segala macam nah ini adalah langkah-langkah dari membuat teh tadi juga itu adalah langkah-langkah dari membuat mie instan yang enak nah sekarang ibu kenapa ibu kasih kami contoh-contohnya seperti ini apa hubungannya sama algoritma nah kita lihat apa itu algoritma ya algoritma itu adalah sebuah langkah-langkah jadi kenapa sih saya memberikan contoh-contoh yang tadi karena tadi itu adalah contoh dalam mengerjakan algoritma yang pertama kalau mie instan yang pertama siapkan alat bahan seperti bawang cabai telur apa lagi ya dan alat-alatnya panci komper dan segala lain sebagainya kemudian masak mie-nya rebus mie-nya buka bungkusnya kemudian airnya dituangkan kemudian rebus dulu air sudah mendidih baru masukkan mie dan seterusnya sampai mie-nya bisa dimakan mie teh juga teh juga kita mulai dari siapkan alat bahan terus kita masukkan tehnya kasih air udah gula dan seterusnya sampai tehnya bisa minum nah itu adalah urutan langkah langkah-langkah dalam pengerjaan algoritma jadi algoritma itu apa algoritma itu adalah urutan langkah logis dalam menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis untuk membantu pekerjaan manusia dan mencapai goal intinya seperti itu jadi algoritma itu adalah langkah-langkah dan harus logis harus sesuai urutannya ya untuk kita bisa mencapai tujuan misalnya nih saya kasih contoh misalnya kalau mie instant tadi urutannya tadi kan sudah udah urutan kan supaya menghasilkan mie instant yang enak tapi urutannya sekarang saya tuker nah saya tuker misalnya urutannya saya tuker dengan cara mie-nya yang masih di dalam muka saya buka terus saya langsung masukin dalam panci terus air air yang masih dingin saya tuang ke dalam mie-nya masuk taruh di dalam panci terus baru saya hidupin kompornya jadi enggak mie ujungnya jadi sih ya bisa jadi mie bisa jadi mie tapi mungkin hasilnya enggak enak emang apa mie-nya lembek beda sama hasil yang kita harapkan atau tujuannya enggak sesuai gitu ya kemudian kalau misalnya contoh teh manis tadi saya skip ada salah satu langkah yang saya hapus misalnya gulanya enggak saya tambahin jadi enggak teh manis enggak kan jadinya teh pahit ibu nah iya itu jadi tidak sesuai dengan apa yang kita mau hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan jadi algoritma itu seperti itu langkah-langkah goals penyelesaian masalah untuk mencapai tujuan ya tanpa langkahnya harus logis kemudian ada pengertian lagi dari Thomas itu adalah prosedur komputasi yang mengambil beberapa nilai atau kumpulan nilai sebagai input kemudian diproses kemudian ada outputnya sehingga algoritma merupakan urutan langkah komputasi yang mengubah input jadi output jadi misalnya input kita tadi yang contoh teh ya hanya teh celup air gitu ya gula terus kita aduk kita proses sehingga teh tersebut bisa kita minum ada outputnya itu ya adalah algoritma nah jadi sebenarnya di awal komputer itu adalah alat yang bodoh yang tidak tahu apa-apa nah manusia membuat komputer tersebut jadi pintar caranya adalah kita menanam atau ya menanam atau memberi tahu kepada komputer itu langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang kita pengen gitu ya sehingga apa yang kita tanam yang kita tanam itu adalah logika ataupun algoritma tadi sehingga komputer menjadi alat bantu yang pintar gitu jadi dalam komputer ada aplikasi di dalam aplikasi itu ada logika atau algoritma untuk menyelesaikan masalah seperti itu nah misalnya saya punya persoalan mengurutkan angka ini saya ada kumpulan angka yang acak ada 7, 4, 9, 10, 2, dan 1 bagaimana sih kalau misalkan kita mau mengurutkan angka ini dari yang terkecil sampai yang terbesar kalau kita lihat dari sisi manusia manusia nih manusia kita bagaimana berapa urutan yang benar siapa yang mau coba jawab urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar iya benar sekali itu jadi kalau sebagai manusia kita dengan mudah gampang banget bu kecil lah urutan gini doang gitu ya jadi urutan angkanya adalah 1, 2, 4, 7 9, sama 10 dengan gampang manusia bisa mengurutkan tanpa harus berpikir-pikir panjang tapi bagaimana dengan komputer komputer belum tentu belum tentu dia langsung bisa mengurutkan angka tersebut dengan gampang sehingga manusia yang pintar tadi harus ngasih tahu sama komputer hei komputer gini loh cara ngurutin angka gimana caranya coba kalau kalian sebagai manusia iya benar tuh jadi dibanding-bandingin bu dibanding-bandingin dimana yang kecil taruh depan gitu ya caranya ya mengurutkan angka nah gitu lah jadi kita kasih tahu komputer gini loh caranya bandingin mana yang dari apa namanya kumpulan data itu yang mana yang paling kecil kamu taruh depan terus cari lagi yang kecil lagi taruh lagi dari sebelahnya dan seterusnya sampai angkanya terurut itu adalah apa logika atau algoritma dalam salah satunya untuk mengurutkan angka itu membantu manusia untuk menyelesaikan masalah seperti itu baik sampai disini pengertian dari algoritma dan sudah beberapa contoh dari algoritma ada yang mau bertanya silahkan oke baik terima kasih pertanyaannya ya oke sekarang saya lanjutkan dengan mungkin kita kesimpulan langsung nah disini kesimpulannya adalah dari apa yang sudah kita pelajari itu adalah algoritma adalah urutan langkah logis dalam menyelesaikan masalah dan mekanisme menyelesaikan masalah itu adalah mulai dari input kemudian ada prosesnya kemudian kita out ada outputnya atau ada hasilnya minimal untuk sebuah algoritma ada keluaran atau ada hasil ya baik nah sekarang saya minta kalian untuk berdiskusi kelompok saya akan membagi satu kelas ini menjadi tujuh kelompok ya tujuh kelompok saya akan acak secara random di zoomnya untuk saya buat big out room ini pengumpulannya atau hasil diskusinya dituliskan disini linknya sudah saya kirimkan juga di chat ya sekarang ini saya lihat nah ini saya rilis apa yang harus dikerjakan dikerjakan dalam waktu 20 menit ya nah jadi kelompok satu mengerjakan algoritma install aplikasi android melalui playstore kemudian kelompok dua berobat berke rumah sakit bagi peserta BPJS bagaimana algoritmanya ketiga algoritma menonton film di bioskop ini anak-anak muda pasti tahu nih yang keempat kelompok empat algoritma mengambil uang tunai di ATM kelompok lima algoritma memesan makanan pada ojek online ya langsung pesan beneran bu aplikasi silahkan keenam algoritma mengirim email dan yang ketujuh algoritma mengkoneksikan perangkat ke jaringan wifi jadi satu kelompok mengerjakan satu algoritma dalam waktu 20 menit saya akan kirim kalian ke breakout room setelah 20 menit kita kembali lagi ke main room kemudian kalian saya minta untuk mempresentasikan hasil dari tugas diskusinya gitu ya oke silahkan baik kita sudah mempresentasikan hasil dari algoritma yang sudah kalian buat baik bagus-bagus sekali ya kita sudah ada diskusi juga tadi bu ini kayaknya kurang deh ini kayaknya kelebihan kebanyakan gitu ya ini kayaknya kebalik nah itu sudah kita diskusikan semua mudah-mudahan semuanya sudah paham tuh apa itu algoritma kemudian bagaimana contoh dari algoritma bagaimana membuat algoritma yang baik dan juga langkah-langkah dalam mengerjaan algoritma mungkin sekian dulu presentasi dari saya sekian dulu materi yang saya sampaikan kita ketemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda mungkin ya terima kasih mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata semoga selalu sehat salam sehat salam semangat gitu saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati